Halo kawan inilah info, dalam kesempatan ini Mimin akan membahas mengapa burung hantu mencari makan di waktu malam. Tonton sampai selesai videonya, agar tidak ada informasi yang terewatkan. Burung hantu memiliki mata yang sangat pekat terhadap cahaya sehingga burung hantu justru akan mendapatkan kesulitan untuk melihat dengan jelas di waktu siang hari. Sebaliknya burung hantu dapat melihat dengan jelas pada kegelapan, karena itulah burung hantu mencari makan di waktu malam hari. Selain itu, indera pendengaran burung hantu juga sangat sensitif, sehingga mencari makan pada waktu malam, benar-benar memudahkan burung hantu untuk mendapatkan mangsanya. Mengapa burung hantu bisa memutar kepalanya? Berbeda halnya dengan burung lain yang memiliki mata yang berada di sisi kiri dan sisi kanan, sepasang mata burung hantu menghadap ke depan. Selain itu, burung hantu juga tidak dapat menggerakkan kedua bola matanya. Untuk bisa melihat sekeliling, burung hantu harus memutar lehernya. Bahkan untuk bisa melihat ke arah belakang tubuhnya, burung hantu akan memutar lehernya ke belakang. Mengapa burung hantu mampu untuk memutar lehernya dengan mudah? Hal ini disebabkan burung hantu mempunyai 14 tulang leher, tidak hanya 7 buah seperti halnya manusia. Dengan jumlah tulang leher yang banyak itulah, burung hantu memiliki kemudahan untuk memutar kepalanya ke semua arah. Mengapa burung hantu dianggap bijaksana? Jika di Mesir, dewa kebijaksanaan seringkali digambarkan dengan kepala burung ibis yang suci. Sedangkan bila di Yunani kuno, burung hantu kecil akan dipersembahkan kepada Atina, sang dewi kebijaksanaan. Hingga saat ini, nama ilmiah untuk burung hantu kecil yaitu Atin, yang secara tidak langsung mengambil nama dari dewi kebijaksanaan. Nah, sekarang sudah terjawab, mengapa burung hantu mencari makan di malam hari? Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih telah menonton!